Kuliner di rumah aja Halo, kali ini kita akan masak-masak lagi di acara kuliner di rumah bersama Santacar Koko Maksi yang menambah cita rasa masakan Anda. Hari ini saya akan bikin masakan ikan asap kemangi. Dan ini dia bahannya. Untuk buah yang pertama adalah ikan asap, lalu ada minyak goreng, ada gula, ada kemangi, ada 5 butir cabai merah besar, kemudian cabai rawit, ada daun salam 2 lembar, kemudian ada daun jeruk 2 lembar, ada lengkuas geprek, ada jahe, lalu ada bawang putih kurang lebih 6 siung, kemudian ada 13 siung bawang merah, lalu ada garam, ada kaldu bubuk, ada merica bubuk, lalu ada ketumbar bubuk, ada air, dan yang terpenting adalah santan cair Koko Maksi yang dibuat dari daging kelapa pilihan, diolah dengan sistem UHT, dikemas dalam kemasan aseptik, cocok untuk bahan makanan, minuman, dan juga jajanan tradisional. Ini dia langkah selanjutnya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, cabai merah besar, kita masukkan ketumbar bubuk, lalu kita masukkan garam, kemudian kita masukkan jahe, lalu minyak goreng, kemudian kita tambahkan air, lalu kita akan blender, sekarang kita tumis tumpunya, kemudian kita kasih 2 lembar daun salam, 2 lembar jeruk purut, dan kuas kepek, kita kasih merica bubuk, lalu kaldu bubuk, Sekarang kita masukkan minyak goreng, sudah tumis sampai dia benar-benar harum, sekarang kita masukkan air, setelah itu kita masukkan gulanya, nah sekarang waktunya kita masukkan sandan jahe koko maksi, sekarang gak usah repot-repot lagi, ngupas kelapa atau meras kelapa, pakai aja sandan jahe koko maksi, yang dibuat dari daging kelapa pilihan, diolah dengan sistem UHT, dikemas dalam kemasan aseptik, cocok untuk bahan makanan, minuman, dan juga jajanan tradisional, sekarang kita aduk-aduk, setelah itu kita masukkan daun kemanginya, kita tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan ikannya, sekarang kita masukkan ikan asapnya, koko maksi, santan dari kelapa asli, supaya tercampur dengan kuahnya, oke masakannya sudah matang, kita matikan kompornya, dan kita hijipin dulu, koko maksi, santan dari kelapa asli, koko maksi, ikan asapnya jadi lebih gurih, dan enak kalau pakai santan jahe koko maksi, sekarang kita taruh dalam piring salji, koko maksi, santan dari kelapa asli, koko maksi, santan dari kelapa asli, ikan asap kebangi siap untuk dihidangkan, dan jangan lupa selalu pakai, santan cair koko maksi, yang menambah cita rasa masakan anda, koko maksi, santan dari kelapa asli, koko maksi, santan dari kelapa asli, koko maksi, santan dari kelapa asli, ayo kirimkan sebanyak-banyaknya, bekas bungkus santan koko maksi cair, caranya, masukkan ke dalam amplop, tiga bekas bungkus atau cangkang, santan koko maksi cair, lengkapi foto kopi KTP, beserta nomor HP yang aktif, kirimkan ke radio KDS 8 Malang, Jalan Danau Kerinci Raya E1C, nomor 22C Sawo Jajar Malang, pengundian diundi dua minggu sekali, untuk empat orang pemenang, masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah, dan grand prize untuk lima orang pemenang, masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah, jangan lupa dengarkan terus Radio KDS 8 Malang, santan koko maksi cair, masakan dan jajanan, lebih enak dan gurih, koko maksi, koko maksi, santan dari kelapa asli, Sampai jumpa di video selanjutnya,